Beliau ini adalah sekarang kerjaannya senior data science ya, Kak ya, di Gojek, betul ya? Iya. Nah, ini kebetulan karena jujur-jujur Kak Dita belum mirimin CV, mungkin aku bacakan dari link in-nya Kak Dita aja ya. Jadi Kak Dita ini adalah seorang lulusan S1-nya dari ITB, Kak ya, S2-nya dari Carnegie Mellon University. Di bidang robotik, wah lucu juga ya ini, robotik tapi sekarang jadi data science, nanti mungkin bisa sedikit cerita ya, Kak ya. Nah, lalu pernah menjadi, selama di Carnegie jadi researcher juga ya, Kak ya, robot research programmer, analis. Lalu melanjutkan ke Amarta, baru switch jadi data science di Amarta ya, Kak ya? Iya, betul. Iya, dari Amarta, lalu melang-melang Buana, pernah di World Bank, pernah sampai sekarang masih jadi mentor ya, Kak, di ICRA. Oh, iya. Masih jadi mentor di ICRA, lalu sudah hampir 4 tahun berarti ya di Gojek ya, Kak ya? Iya, betul, betul. Iya, hampir 4 tahun. Nah, ini bidangnya semua data science, jadi nanti mungkin sama seperti topik. Hari ini, rencananya kita akan berbicara mengenai data science gitu ya, Kak ya. Lebih mengenal apa itu data science. Mungkin kalau teman-teman di mahasiswa nih, ini saya perkenalkan dulu ya, Kak. Ini pesertanya ini adalah mahasiswa tingkat 3 gitu ya, dari Telkom University, jurusannya teknik elektro. Wah, apa sih? Pas. Dan memang di tingkat 3 ini juga, mereka dapat satu mata kuliah, namanya mata kuliah kecerdasan buatan. Yang di dalamnya juga ada sedikit membahas mengenai metode-metode dalam AI ya, salah satunya machine learning, lalu masuk ke deep learning gitu. Mungkin nanti Kak Dita bisa lebih menjelaskan lagi gitu ya, kira-kira apa sih sebenarnya data science itu kan sekarang sering banget orang bilang, oh posisinya apa, posisi kerjanya apa, data scientist, data scientist. Oh booming banget ini lagi data scientist di bidang startup. Jadi mungkin Kak Dita bisa cerita apa itu data science mungkin ya, dan kenapa sih data science perlu gitu, karena kedepannya nanti mungkin akan banyak-banyak posisi yang lebih menawarkan data scientist mungkin gitu ya. Nanti mungkin ini Kak Dita langsung membawakan aja, atau sesi tanya-jawab di akhir gitu aja ya, Kak. Oke, jadi teman-teman silahkan disimak gitu ya, seperti biasa. Lalu kalau jika ada pertanyaan, silahkan boleh dicantumkan di chat gitu ya, supaya tidak ribet mungkin kita tampilkan saja di chat gitu. Bangga, untuk mempersingkat waktu silahkan Kak Dita. Oke, bentar ya. Oke, bentar, masih kepotong ya. Sedikit kepotong. Bentar. Kalau sekarang? Sudah oke, tapi... Tapi gepeng nggak? Nggak gepeng sih, kecil aja, tapi nggak apa-apa sih. Aduh, maaf ya saya pakai monitor wide soalnya. Tadi mau coba pakai e-crop, ternyata nggak jalan. Tapi mudah-mudahan ini nggak apa-apa ya. Mungkin kayak gitu. Masih bisa terbaca kok, Kak. Oke, oke, siap. Sebelumnya, sorry kalau misalkan mungkin jadi agak kecil ini share screen-nya. Tapi mudah-mudahan masih bisa kebaca ya. Terima kasih Putri, ini sudah diperkenalkan dan ngundang saya ke Studium Generale ini. Sebuah kehormatan buat saya, bisa hadir di sini sharing ke teman-teman sekalian. Ini sekilas-sekilas portfolio saya aja sedikit. Jadi menambahkan apa yang udah sampaikan Putri tadi. Nama saya Arja Dipta Nandafiri, saya bisa dipanggil Dipta aja. Jadi background saya juga sebenarnya elektro ya, teknik elektro. Lalu sebenarnya perjalanan karir saya sebenarnya agak unik sih. Saya memulai karir saya sebenarnya sebagai pertama di bidang IT. IT spesialis, yaitu di IBM kurang lebih 3 tahun. Lalu setelah itu saya melanjutkan S2 di Robotics, bidang Robotics AI di Carnegie Mellon University. Kurang lebih 2 tahun, dan setelah itu saya berkarir di bidang Robotics. Lebih tepatnya di bidang self-driving car, self-driving vehicle. Jadi saya mulai karir saya pertama di Caterpillar dulu, di mana saya sebagai Robotics Engineer di situ. Jadi kita bikin self-driving truck untuk mining. Jadi kalau teman-teman tahu tentang dunia mining, di industri mining itu truck-nya itu segede rumah tiga lantai. Dan di sini kita mencoba bikin truck itu bisa bergerak secara otonomus untuk memaksimalkan potensi. Jadi mining itu bisa beroperasi 24 jam tanpa ada campur tangan manusia. Itu salah-salah tujuannya. Dan setelah kurang lebih setahun, saya kembali ke Carnegie Mellon, tepatnya di Robotics Institute, itu spin-off dari Carnegie Mellon yang kita mengerjakan industrial research. Jadi saya sebagai Robotics Search Engineer, lagi-lagi di self-driving car. Jadi banyak perusahaan yang ingin mengembangkan self-driving car sebenarnya. Dan banyak perusahaan yang bahkan ternyata, saya nggak sangka-sangka perusahaan yang sering kita dengar di Indonesia pun, perusahaan-perusahaan Jepang, ternyata mereka di belakangnya juga banyak ingin mencoba mengembangkan self-driving car. Saya yang bisa sebut nama company-nya. Dan setelah kurang lebih 2 tahun berkarir, saya berkarir di US, saya kembali ke Indonesia, dan saat kembali ke Indonesia, saya mencari bidang apa sih yang bisa saya terapkan bidang Robotics dan AI. Dan kebetulan di Indonesia memang nggak banyak sih pilihan untuk bidang Robotics. Dan ternyata yang menerapkan ilmu mesin learning, statistik, software engineering, dan itu ternyata data science. Jadi, nah itu singkat cerita, saya menjadi data scientist. Dan saya mulai di Amartya, dari situ, dan baru saya pindah ke Gojek sebagai senior data scientist. Dan sempat part-time juga di World Bank. Ini berikutin di sosial media saya, silahkan terhubung jika berkenan. Oke, jadi itu sekilas tentang saya. Jadi, sebenarnya hari ini saya ingin share sedikit aja, tiga hal intinya. Jadi, saya ingin menyampaikan background sedikit tentang industri 4.0, dan istilah baru nih, society 5.0. Saya juga sebenarnya baru-baru ini dengar banyak istilah kayak gini ya. Dan ini sekedar sharing aja background. Mungkin agak terdengar cisi, tapi sebenarnya apa yang beberapa hal yang ada di sini itu ternyata cukup menarik. Nah, nanti saya sampaikan. Yang kedua nih, gimana cara Gojek men-support society 5.0 dengan data science ya. Jadi, data science itu di kebetulan, benar kata Putri tadi bilang, di startup itu sebenarnya banyak kepakai, dan tidak terkecuali di Gojek. Di Gojek itu sendiri sebenarnya, ini sangat, data science itu benar-benar di aplikasikan dalam servis yang dipakai sehari-hari gitu loh. Bahkan men-impact jutaan orang gitu. Nah, nanti saya mau cerita lebih detail di sini. Dan yang terakhir, sebagai bonus, saya ingin menyampaikan, kira-kira skill seperti apa sih yang dimiliki oleh, yang harus dimiliki oleh data scientist gitu. Dan, ya, benar-benar bisa membantu teman-teman yang kira-kira mau mencoba berkarya di bidang data science kayak gitu sih. Ya, kira-kira tiga hal ini aja, nggak banyak-banyak. Jadi itu aja sih. Oke, kalau kita mulai, society 5.0. Apa nih? Ini kayaknya istilah baru nih gitu loh. Saya juga kayak baru-baru ini kayaknya denger kok, kayaknya belakang ini banyak banget jargon-jargon aneh gitu loh. Jadi setelah saya baca artikel, kata-kata begini gitu. Dan, ya, jadi, kalau kita melihat perjalanan umat manusia, dari yang paling pertama itu, yang jelas, hunting society, nah ini, society 1.0, terus 2.0, mulai bertani, 3.0, industrial society. Nah, kita udah mulai bisa bikin mass production nih, menggunakan steam lokomotif. Nah, yang keempat, mulai penemuan komputer, terus kita bisa mulai distribusi informasi yang lebih luas gitu loh. Yang kelima nih, yang sekarang ini terjadi adalah 5.0. Jadi, society yang super smart, menggunakan teknologi berbasiskan macam kecerdasan buatan, mesin learning, dan penggunaan data untuk rekomendasi, dan seterusnya. Gitu sih. Nah, jadi ini kebetulan, saya menemukan dari material untuk Japan Business Federation. Ini cukup menarik sih. Nah, ini juga saya kutip dari seorang former minister of education-nya Jepang. dia bilang, sebenarnya di era saat ini, eranya Google, jadi orang itu nggak perlu lagi kita menghafal satu persatu. Bener nggak sih? Kalian kalau misalkan lupa suatu rumus, itu pasti googling ada gitu rumusnya. Di Wikipedia, atau di jurnal-jurnal, segala macam banyak. Jadi, sekarang ini sebenarnya udah bukan zamannya kita untuk menghafal rumus. Istilahnya kayak gitu. Nggak perlu lagi menghafal rumus, menghafal istilah gitu. Banyak, karena hal-hal seperti ini sudah di-tackle dengan sangat baik oleh komputer. Apalagi zaman sekarang ya. Di saat jumlah storage, dan computing power itu sangat luar biasa. Jadi, hal-hal seperti ini yang sudah sangat baik di-tackle oleh komputer. Jadi, apa nih yang harus kita optimalkan sebagai manusia? Nah, sebagai manusia yang saat ini belum bisa di-optimalkan oleh kecerdasan buatan adalah komunikasi, leadership, dan endurance, curiosity, comprehension, dan reading skill. Ini yang gue udah bilang. Dia artinya apa? Itu kalau misalkan kita, manusia itu akan selalu masih terdepan dalam komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, curiosity. Dan ini yang seharusnya teman-teman menjadi fokus teman-teman gitu loh. Untuk menghadapi dunia semakin pintar ini gitu. Sepintar-pintarnya kecerdasan buatan itu masih sulit untuk melakukan general task, general knowledge kayak gitu. Sampai sekarang ini pun sebenarnya belum ada kecerdasan buatan yang bisa menyelesaikan solusi secara general. Kecerdasan buatan saat ini itu berfokus. Jadi, benar-benar harus didefinisikan tujuannya apa, objektifnya apa. Nah, dia baru usah melakukan itu dengan lebih baik. Jadi, katakanlah kita bikin sistem untuk mendeteksi gambar anjing atau kucing, yaudah, kalau kita kasih gambar monyet, dia nggak bisa mendeteksi gitu. Jadi, bahkan di salah satu buku yang terkenal, 100 Pesok Machine Learning-nya Andri Burkhoff, dia bilang, mesin itu nggak ada, sebenarnya mesin learning nggak ada, sebenarnya detail sebuatan. Karena kalau kita bikin image classification pun, itu gambar kamu geser sedikit, itu data training harus diubah. Nah, itu jadi sebenarnya mesin itu nggak cerdas gitu loh. Mesin itu cuma well-trained, dia nggak cerdas. Itu hanya sekumpulan gimana kita bisa membangun formula matematis. Kayak gitu. Nah, bahkan kalau saya kutip juga dari, dari Jan Lekun, dia direktornya, ini direktor AI-nya Facebook, dia bilang, sebenarnya saat ini pun kecerdasan buatan yang secara general, itu bahkan belum secerdas, belum secerdas tikus gitu loh. Tikus pun masih lebih cerdas, in terms of general ini, general, ini ya, general intelligence gitu loh. Nah, jadi sekali lagi gitu. Nah, tapi komputer sekali lagi, dia, dia udah sangat bagus dalam hal yang, memorizing, terus, memproses jutaan data, dalam, dalam hitungan detik, nah itu sangat bagus. Kita nggak akan bisa mengalahkan komputer dalam gitu. Yang bisa kita, yang bisa kita umgulkan adalah, ya, ini tadi, reading skill, curiosity, kreativitas, communication, leadership, dan seterusnya. Jadi, kalau ini, coba aja jadi bahan terunungan gitu. Ini yang harus kita emphasize di sini gitu loh. Jangan pernah lelah belajar, jangan pernah, jangan pernah berhenti untuk selalu mencari ingin tahu gitu. Kalau saya kutip lagi dari, ini, rancu, dari film Three Idiots, jangan, jangan pernah kita menjadi apa, menghafal satu-satu gitu. Nah, Nah, dia bener sih gitu. Jadi, gitu. Sekian lagi, fokuslah di bidang-bidangnya. Karena ini, yang nggak akan tergantikan oleh artificial intelligence. Nah, kalau dari 4.0 sendiri, industri 4.0, nah, sebenarnya ini industri yang paling impactful, dibanding ketiga industri sebelumnya. Karena aku berdasarkan GDP annual growth, ini dari, dari research-nya McKinsey, dia katakan, kalau industri 4.0 ini sebenarnya, impact-nya akan lebih besar gak? Iya. Ya, bentar. Ah, sorry. Impact-nya menyerupai tiga revolusi industri yang sebelumnya digabung. Jadi, kalau yang pertama itu kan, menggunakan mekanization, juga doang mass production, terus yang ketiga, automated production, yang keempat, baru smart factory, dan seterusnya. ini diprediksi 1,2% GDP annual growth tiap tahun. Nah, ini impact-nya. Dan, kalau dibanding tiga-tiga sebelumnya, nah, ini kalau dijumlahin kan, ya, baru bisa menyanyi yang ini. Jadi, ini memang impact-nya terbesar. Dan, termasuk di dalam ini, ada data science, specianitasan buatan, dan seterusnya. Dan ini peluangnya masih sangat besar. Nah, sedikit tambahan lagi, kenapa sih kok baru sekarang ini era data itu? Ya, karena kalau saya lihat data trend-nya, memang pertumbuhan data itu sangat eksponensial. Kalau ini, kalau data dari Seagate, salah satu perusahaan hard disk terkenal, nah, itu, waktu tahun 2018, itu data ada kurang lebih 33 zettabyte. Dan, tahun 2025, diperkirakan ada 175 zettabyte data. Nah, dan ini pertumbuhan eksponensial. Dan, sekilipun banyaknya data, itu, mau diapain sih, kalau misalnya nggak kita gunakan, nggak kita optimalkan. Nah, karena itu sekarang, profesi yang berhubungan data, itu sangat, dimana cukup tinggi, karena, kalian, teman-teman bayangin aja, dengan pertumbuhan data eksponensial ini, data Thailand itu, yang bisa mengoptimalkan data ini, ya harus, pertumbuhannya harus mengikuti. Intinya itu sih. Dan, ya, ini kok dari survei dari LinkedIn, ini sebenarnya data mungkin agak outdated. Cuma, saya belum berhasil menemukan data yang terkini, dan ini waktu tahun 2015, pertumbuhan itu seperti ini, job data science-nya, job growth-nya. Nah, di LinkedIn Analytics. Nah, sangat eksponensial kan. Jadi, dimana itu sudah sangat tinggi. Ya, kalian bisa dengan mudah untuk googling tentang LinkedIn Analytics ini. Insya Allah mudah dicari. Nah, ups, sorry, ini slide filler ini, bahasnya saya taruh di belakang. Nah, jadi kalau kita melihat, esensial itu sebenarnya kan tiga hal ini ya. Big data, internet of things, dan artificial intelligence. Ini sih, tiga hal ini ya sebenarnya. Menjadi, apa sih, fokus utama di industri 4.0 ini. gitu. Nah, di Gojek sendiri, nah ini saya mau mulai cerita sedikit. Nah, Gojek. Di Gojek sendiri, kita memiliki pertumbuhan data yang sangat luar biasa. Kalau kita jumlakan, tripnya Gojek itu sehari sampai 21 kali, ini pulang pergi ke bulan. Dari bumi ke bulan, pulang pergi 21 kali. itu dalam, bahanya kalau jumlah, jumlah area yang di cover, jumlah jarak yang di cover oleh, para mitra, mitra driver kita, itu dalam sehari, kalau dijumlahin, bisa jumlahnya 21, ini, round trip to the moon. Luar biasa ya. Dan masing-masing, dan tiap detiknya, itu ada data yang terkirim ke sistem kita. Dari masing-masing driver, dari masing-masing customer kita. Dan bayangkan, seberapa besar data yang di generate tiap detiknya gitu, di Gojek. Nah, kalau kurang lebih gini, 35 orderan per detik ya. Dan, internal API sendiri pun, 350 juta internal API, call per detik. Dan, segini masifnya, ini, lalu lintas ke atas di Gojek gitu loh. Dan, pertumbuhan datanya masih eksponensial, sehingga, ya oleh karena itu, data harus, Gojek harus memanfaatkan, harus bisa memanfaatkan data ini sebaik mungkin. Gimana caranya, supaya kita bisa, memberikan service kita dengan optimal, dan bisa, memenuhi kebutuhan para customer kita gitu loh. Gitu. Nah, dari saya ngomong data science, data science itu sebenarnya apa sih gitu loh. Nah, sebenarnya banyak banget definisi data science, cuma menurut saya, ini definisi yang paling, apa ya, paling related dengan dunia industri saat ini. Ini saya kutip dari seorang YouTuber, namanya Joma, Jojo Mateh, dia former ini, former data scientist dari Facebook. Dia bilang gini, data science itu sebenarnya bukan, kita ngomongin model yang rumit-rumit, bukan tentang kita ngomongin, bikin visualisasi yang keren-keren, nah, tapi bukan juga tentang nulis, ini software engineering. Intinya data science itu adalah, bagaimana cara kita bisa memberikan value kepada bisnis, dengan cara apapun gitu loh. Jadi, tidak peduli mau cara, mau kita bikin mesin learning yang sederhana, mau kita bikin deep learning, atau mau kita bikin sekedar simple math formula gitu, selama kita bisa memberikan value kepada bisnis, itu sudah bisa disebut data science kayak gitu. Dan saya sangat setuju sih dengan hal ini gitu. Impact-nya itu bisa berupa insight, data produk, atau recommendation system. Jadi, banyak orang yang mungkin ketika mau terjun ke data science, yang pertama kali dipikiran mereka, wah, saya ingin main deep learning, langsung, wah, saya ingin belajar NLP. Gak salah gitu. Tapi, yang menjadi fokus utama kita, sebenarnya bukan bagaimana kita menggunakan teknologi itu, tapi bagaimana kita memberikan value kepada bisnis. Teknologi itu, tools gitu loh. Just set of tools, yang gimana cara kita bisa memberikan value tersebut kepada bisnis. Karena sekali lagi, itu yang benar-benar dipedulikan oleh dunia industri, dengan para perusahaan. Ya, gimana sih cara supaya saya bisa menggunakan bisnis, saya bisa meningkatkan bisnis saya dengan data gitu. Cuma itu pertanyaannya sebenarnya yang dibutuhkan, yang butuh untuk dijawab oleh para pelaku di dunia industri gitu loh. Mereka gak peduli mau pakai cara apa, saya gak peduli, kamu mau pakai deep learning, mau pakai simple logistic recreation, mau pakai sekedar formula biasa. Nah, pokoknya saya ingin supaya bisnis saya bisa meningkat dengan data gitu. Jadi itu yang paling pertama. Jangan pernah terlalu tersilaukan dengan segala macam istilah-istilah yang keren-keren, tapi itu gak cukup applicable gitu loh. Gitu. Nah, jadi sebagai contohnya itu kayak gimana sih? Contohnya kode Gojek ini, untuk mengoptimalkan, menambah manfaat bisnis dari data-data tadi. Nah, ini kalau dari angka-angka tadi, ini tambahan sedikit angka tadi, jadi kurang lebih itu ada 150 juta app download ya, dan 2 juta live-up partner, dan kurang lebih 500 ribu GoFood partner. Nah, ini tersebar dari 5 negara ACAN gitu. Nah, dari sejumlah ini kita harus bisa manfaatkan data ini untuk segi di banyak user kita gitu loh. Nah, kalau bukan langsung di sini, gue ajakkan juga ini ya, juga ada 3 super apps sebenarnya. Yang pertama, super app untuk customer, lalu super app buat driver, dan super app buat para merchant. Dan tentu masih ada service-service lain lagi, tapi gambarannya kurang lebih nih, tiga hal ini yang utama. Oke, nah, gimana cara kita bisa memanfaatkan data untuk 3 service utama tadi? Jadi, yang digunakan itu benar-benar ini, benar-benar dalam kesehariannya Gojek itu memanfaatkan data sains untuk manfaat semua service tadi. Nah, untuk yang paling pertama, ini saya nggak pernah bosen cerita tentang allocation ini, karena memang produk data sains yang di Gojek paling pertama gitu. Dan, jadi kebanggaan kita sebagai tim data sains di Gojek untuk ini, mendeliver solusi ini untuk paling pertama. Jadi, kalau teman-teman ingat, Gojek itu kan baru ada tahun 2010 ya, dan itu masih menggunakan, ini, masih menggunakan customer service. Jadi, kalau teman-teman mau pesen Gojek, itu harus menggunakan telpon. Kalau nggak harus service, eh, tolong jemput saya dong di sini. Dan setelah itu baru si customer service mendispatch driver, baru ngejemput gitu. Nah, tahun 2015, baru itu masuk ke aplikasi. Nah, setelah itu aplikasinya belum pintar, jadi driver itu dapat order dengan cara dulu-duluan ngeklik. Nah, jadi kalau misalkan ada order di daerah ini, nah, itu diblas dalam radius tertentu. Katakanlah radius 10 kilometer. Nah, radius 10 kilometer ini, ada driver siapa aja sih? Nah, driver yang available ini, mereka harus dulu-duluan ngeklik. Yang dapat duluan, dia akan dapat orderannya. Nah, cukup fair kah? Mungkin orang yang rajin bakal lebih cepat orderan. Tapi banyak juga ternyata nggak fairnya gitu. Karena kita tahu banyak driver kita tuh yang yang sudah agak sepuh gitu mungkin. Jadi, banyak yang kita pelajari juga dari social engineering, ternyata masih banyak driver yang udah agak sepuh yang dia menggunakan aplikasi itu, bahkan masih menggunakan satu jari gitu. Menggunakan smartphone, masih pakai satu jari, masih pelan-pelan gitu. Dan dia, kasihan, mereka akan lebih jarang dapat orderan dibanding driver-driver muda yang masih teknologi masih gagal-gagal gitu loh. Nah, oke, kita cari yang lebih adil nih. Gimana caranya? Kita cari yang lebih smart. Yaudah, kita pakai mesin learning di sini. Nah, jadilah kita proyek pertama namanya Jagger. Jadi, kenapa namanya Jagger? Sebenarnya saya juga kurang paham sih latar belakangnya. Kita suka-suka banget memberikan nama-nama proyek dengan nama keren gitu. Karena kita merasa bangga dengan kerjaan kita gitu. Jadi, namanya harus keren. Jadi, kasusnya kayak ini kan. Dari customer, kita mau mesen go-car. Yang paling deket tuh sebenarnya kalau dari peta yang abu-abu. Tapi ternyata dia ETA-nya tinggi. Nah, dia harus putar balik dulu. Mungkin dia tiba-tiba stuck di jalan buntu gitu. Atau dia harus nyeber langsung aja dulu. Dan akhirnya nggak kepilih. Karena ETA-nya tinggi. Keburu di-cancel. Terus yang kedua, yang biru lagi on-trip. Oh, ternyata dia lagi ada orang dalamnya. Nggak bisa dong. Yang ketiga nih, dari yang emas ini, dia lagi pulang ke home area. Jadi, katakanlah customer mau pulang ke arah Tangerang. Tapi home area si driver ini dia ke Bekasi. Kan berlawanan banget. Dan dari data kita tahu. Ini orang rumahnya di mana sih? Ini orang biasanya kalau sore, dia biasanya ke arah mana gitu favoritnya. Biasanya kalau malam ini driver ini di mana? Biasanya orang ini kalau pagi-pagi dia start dari mana sih? Nah, itu kemungkinan besar terdapat home area dia. Nah, oleh karena itu, besar kemungkinan di-cancel kalau seandainya berlawanan arah. Kalau misalkan lagi jam pulang kantor gitu ya. Jadi, kalau dulu itu kan sering itu kalau kita pesan driver Gojek, dia nanya dulu, ke arah mana mas? Waduh, ke arah sini. Waduh, nggak salah mas. Maaf, di-cancel aja ya gitu. Dan itu dulu waktu ketika belum pinter-pinter banget, masih suka ada kayak gitu. Nah, sekarang kita tambahkan ke algoritmanya. Oh, yaudah berarti kalau misalkan nggak searah, ya jangan direkomendasikan kayak gitu. Nah, akhirnya yang dipilih itu yang hijau ini. Yang kelihatannya paling jauh, tapi ternyata dia probabilitasnya paling besar gitu loh. Gimana cara menghitung probabilitas ini tadi? Ya, dengan data sense itu tadi. Jadi, kita menghitung dari berbagai macam feature. Ini featurenya ada banyak. dari sisi customer, driver, location, dan seterusnya. Transaksinya gimana? Itu labelnya apakah ini driver akan meng-complete orderan apa nggak? Jadi, ini sebenarnya simple classification problem, di mana kita labelnya itu orderannya komplit apa nggak, dan semua data ini. Nah, jadi kita membentuk bikin classification algorithm untuk ranking, matching antara driver dan customer. Dan ranking ini berdasarkan probabilitas ya. Yang probabilitas paling tinggi, dia yang akan terpilih duluan gitu. Nah, itu sebenarnya sistem berbalik itu masih sangat jauh lebih kompleks, karena kita berusaha adaptif dengan segala bisnis-nits, tapi kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, itu yang proyek paling pertama, dikerjakan di tim data sense gojek, allocation system. Yang kedua, ini terkait dengan NLP. Jadi, kita mencoba memberikan smart pinpoint location gitu. Jadi, dulu kan juga banyak tuh. Mesti cek dulu, mesti kolam-kolam dulu. Mas, dijemput di mana nih? Saya nunggu di gerbang ini nih. Itu biasanya kan bikin driver buang pulsa, makan waktu buat komunikasi lagi. Oh, yaudah kenapa nggak? Dari awal dikasih ini, pinpoint kayak gini nih. Gimana cara bikinnya? Kita pakai penerapkan NLP di sini. Jadi, kalau misalkan dari pickup point-pickup point ini, kita cluster dulu. Ini ada 5 cluster nih. Yang berasing berwarna-warnanya. Dan kita kumpulin data chat histori dari cluster-cluster ini yang paling sering nongel apa sih? Yang biru ini, ternyata paling sering nongel depan air mancur. Oh, yaudah kita bikin aja. Depan air mancur di dalam pinpoint-nya. Ini ternyata ada MACD. Yaudah MACD. Kadang ada pickup point yang lucu-lucu juga. Kayak misalkan di Pacific Place tuh. Itu di bawah patung gitar. Itu kan ini, cukup menarik ya. Tapi kadang ada juga yang kayaknya agak lucu juga. Ini depan stand gerobak tahu bulat. Kadang emang ada pinpoint yang cukup populer dan itu hanya bisa didapat dari historical chat para customer dan driver ini. Jadi sebisa mungkin kita ingin memudahkan para customer kita dan para driver kita, supaya mereka bisa efisien dalam menuntaskan orderannya. Ini sekali lagi hasil dari another data science yang baru dijalankan sehari-hari. Ini juga data visualization. Ini karyanya Raffi. Dari salah satu tim kita di India. Jadi dia bikin visualisasi yang tiga dimensi tentang supply demand geospatial. Dan ini sangat bermanfaat untuk kita melihat dalam sekilas ini kota ini yang di mana lagi tinggi, daerah mana ini. Ini salah satu visualisasi yang sangat berguna untuk di bisnis. Untuk menentukan kebijakan berikutnya. Oh, daerah ini lagi sepi nih. Kayaknya ini kita mesti optimalkan voucher promo di daerah yang masih putih-putih ini. Karena di mana masih sedikit. Misalkan kayak gitu. Oh, oke. Nah, makanya kalau yang hijau ini kayaknya perlu kita optimalkan drivernya biar sering-sering disitu. Karena demandnya lagi tinggi. Nah, itu salah satu contohnya. Yang lagi contohnya adalah GoFood Personalization. Jadi kalau misalnya ada dua orang dari historical transaksi GoFood-nya, kita bisa tahu nih, bisa merekomendasikan makanan apa yang kira-kira ada di urutan paling atas. Jadi kalau paling pertama, mereka melihat makanan yang sama, tapi setelah beberapa hari, melihat historical transaksi mereka, kita bisa ngurutin nih. Ini ternyata yang si cewek, dia senang banget makan burger. Oh, yaudah kita rekomendasikan aja burger paling atas. Oleh si cowok, dia suka banget makan mie. Jadi kita rekomendasikan aja mie. Jadi mungkin awalnya kalau dia harus scrolling GoFood, makanan GoFood selama semenit atau dua menit, sekarang jadi cuma cukup beberapa detik, dia langsung menemukan makanan favoritnya. Gitu. Ya, sebenarnya banyak banget sih. Nah, ini teman-teman silahkan aja kunjungi blog.gojekinjaring.com. Kalau misalnya tertarik untuk baca-baca lebih detail lagi gimana. Ini banyak banget yang udah kita posting di sini. Saya sendiri proyek saya terkait dengan fraud detection. Dan biasanya fraud detection ini, tidak banyak perusahaan yang mau mencoba menceritakan bagaimana mendetekc fraud, karena ditakutkan kalau kita publikasi ini bisa digunakan informasi ini oleh para fraudster untuk mencoba mencari celah juga. Jadi, saya nggak bisa cerita apa ini tentang fraud detection yang biasa saya kini akan. Nah, gitu sih kurang lebih kalau tentang cerita data sains yang diterapkan sehari-hari di Gojek. Berikutnya, ini segera bonus aja sih. Ini kira-kira core kompetensi kalau teman-teman mau mencoba masuk ke dunia data sains. Yang paling pertama jelas, semestatistik. Ini saya yakin semua teman-teman yang di bidang teknik atau bidang STEM, tentu sudah mahir, sudah ada dasarnya. Linear algebra, numerical kulus, optimisasi, dan seterusnya. Berikutnya, komputer sains ini yang mungkin agak ini ya. Halo ya. Halo, sorry ada yang bilang. Ya, skill goal ini komputer sains, data case software engineering, karena sekali lagi, apa yang kita kerjakan sebagai data saintis, tidak akan bisa diimplementasikan, tidak akan bisa memberikan impact kalau tidak kita terjemahkan ke dalam software produk. Mungkin bisa kalau kita generate report, generate report kita berikan ke bisnis, ya itu tentu bisa juga. Cuma untuk bisa menjadi scalable, memberikan impact yang lebih jauh lagi, mau nggak mau itu kita harus menguasai ilmu komputer sains juga. Untuk bagaimana menerapkan data sains tadi untuk bisa membangkari bisnis lebih jauh lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bisnis ekumen. Ini saya dulu, jujur, sebagai anak teknik, background saya teknik, saya dulu mungkin sempat melewatkan ini, bisnis ekumen. Dan ini ternyata setelah masuk ke dunia data sains di industri, ini masuk hal yang salah satu yang paling penting. Karena dengan bisnis ekumen ini, kita bisa menilai problem bisnis seperti apa sih yang kira-kira worth untuk disolv. Jadi, mana yang harus berimportan untuk disolv, mana yang memberikan impact tertinggi. Karena kita nggak ingin untuk men-solve problem yang salah. Jadi, kalau lebih gitu. Nah, ini kalau, dan teman-teman jangan khawatir, karena mungkin sulit ya untuk masing-masing kita untuk bisa excel di tiga-tiga bidang tadi. Tapi jangan khawatir, data sains itu kan ini ya, team-team work gitu. Jadi, usahakan dalam satu team itu ada yang jago di salah satu dari tiga hal ini. Mungkin kalau digambarkan itu, skill-nya kalau bisa seperti bentuknya huruf T ini. Jadi, ada dari awal sampai akhir, kurang lebih kayaknya ada gambarannya semua, tapi paling nggak ada satu yang dia dalam gitu loh. Untuk dari masing-masing team. Jadi, ini katakanlah kalau data saintis ada yang jago di statistik, tapi paling nggak dia pengetahuan bisnis atau komputer sainsnya, ya, ada juga gitu loh, secara high level. Terus ada juga orang yang jagonya di bisnisnya, yang lainnya standar gitu. Jadi, kalau digabung ini, kita dalam satu team, kita punya orang yang memenuhi tiga core ini gitu. Nah, jadi sekali lagi, data saintis itu adalah pekerjaan team ya. Kita ada teamwork, kita bukan kerjaan individual gitu. Gitu sih. Ini kalau saya kutip dari Uda City, ini sebenarnya nggak serta-merta seperti ini ya. Cuma ini salah satu referensi aja, kalau misalkan di US kurang lebih seperti ini sih. Jadi, ada data analis, ada machine learning engineer, data engineer, data scientist. Nah, ini kurang lebih skill-skill yang harus ditajamkan gitu loh. Data scientist ini kayaknya kesannya harus tajam di banyak tempat. Tapi ini saya bisa katakan nih, nggak salah sih gitu loh. Machine learning, iya, software engineering, saya, iya, mungkin sedikit di atas rata-rata, tapi yang lainnya harus dalam gitu sih. Algebra dan seterusnya. Machine learning engineer harus paham. Ini saya pribadi menurut saya software engineering, untuk machine learning itu penting banget sih. Ini harusnya biru tua harusnya. Jadi, ini kurang lebih roller yang berbeda di data, dan masing-masing skillsetnya punya skillset yang requirement yang beda-beda gitu sih. Kalau data analis biasanya sekedar untuk bikin fasilisasi, bikin report, intuition, statistic, network. Machine learning engineer, dia harus berat di programming. Data engineer juga, data dan programming. Cuma data saintis, sebisa mungkin harus paham di banyak hal dengan lebih mendalam gitu sih intinya. Ya, kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut, ini ada source-source yang menurut saya invaluable. Di dunia kita yang sekarang internet banyak source gratisan. Nah, ini banyak banget sumber-sumber belajar kita gitu. Saya juga masih gunakan sampai sekarang. Coursera, Udacity, Udemy, Harvard juga sudah meluncurkan ini, course-course gratis. Terus latihan, banyak latihan, bisa dikegel, analytics video, kontos software engineering ada di hacker rank. Terus jangan lupa build portfolio, GitHub, karena bimbingin portfolio ini cukup penting supaya bisa dilihat oleh dunia luar. Dan yang tidak kalah penting adalah analytics cutting isi. Ini yang dari bisnis ekumen itu tadi. Dan ini buku-buku yang direkomodasikan oleh teman-teman saya yang ex-konsultan biasanya, ex-konsultan di McKinsey dan segala macam. Ini untuk membantu kita bisa berpikir problem solving dengan lebih tepat gitu sih. Ya, ini dua buku ini sih. Mintopayaran Prinsipal dan How to Solve it by George Polya. Ini seorang matematisian. Dia mau jari-jari untuk berpikir secara logis. Ini bukunya cukup bagus. Ada satu buku lagi yang saya, yang lupa saya tambahkan, itu Data Science for Business Analytics. Gitu. Ya, sekian sih dari saya. Lebih kurang mohon maaf, mungkin kita bisa sambil mulai ke ini aja. Tanya jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kadipita, atas papanannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, kalau saya lihat dari chat belum ada, atau mau ada yang resen, mungkin bisa silahkan bagi yang mau tanya, langsung. Ada? Belum, masih sibuk mencerna mungkin ya, Kadipita ya, karena bahasannya tuh, Cepetan ya? Enggak sih. Kalau menurut saya sih enggak, cuma ya, ini kan termasuk mungkin hal baru ya, yang mungkin teman-teman jadi, wawasan baru, jadi mungkin agak sedikit ini. Ada lagi mungkin, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, tadi aku tuh lupa sebenarnya, mau mengenalkan beberapa, di sini juga hadir beberapa dosen dari TLU, Kadipita, pengampu dari mata kuliah SG ini, ada Pak Bari ya tadi ya, Pak Bari. Ada Pak Bari. Ya, selamat siang, Pak Bari. Ya, selamat siang, Pak Bari. Terima kasih, Bu Putri. Materinya menarik, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus ada juga Pak Nanto, Esta Nanto. Ya, halo, halo. Halo, selamat siang, Pak. Beliau sedang S3 nih, di ITB. Ya, Pak Nanto ya? Sampai dibilangin juga. Sampai dibilangin juga. Kalau dulu S1-nya 9, Pak Nanto. 9, 93? Aduh, 92. Oh, 92. Ini cukup terkenal juga ini, Kak Nanto ini. Wah, enggak lah. Berarti dekat-dekat Pak Soni. Dekat-dekat Pak Soni. Kus Prasapta ya? Prasapta. Iya. Mungkin. Itu ya, ada lagi. Oh, ada Bu Husneni nih. Bu Husneni Muhtar. Bu Husneni. Oke, mungkin lagi disang. Ya, Bu Putri. Oke. Kayaknya langsung ke mahasiswa deh, Bu Putri yang... Ya, silahkan mahasiswa bagi ada yang mau menanyakan. Silahkan bisa di raise hand. Kalau enggak ada jadi saya nanti yang nanya. Oh, itu ada. Oke, ada. Silahkan. Rosaria Putri, silahkan. Pak Dipta mau tanya. Ya, silahkan. Jadi data saintis itu, dia memberi inovasi baru gitu atau gimana? Dia yang ngasih ide doang atau gimana? Jadi kita untuk inovasi memang bisa dari dua arah ya. Bisa dari tim data saintis itu sendiri. Misalkan saya menemukan pattern yang unik nih, dari suatu kota. Ini kayaknya transaksinya lucu deh. Kayaknya mesti kita cek lebih dalam lagi. Atau bisa juga dari sisi bisnis gitu loh. Jadi dua arah inovasi itu bisa dari dua. Oleh karena itu penting banget yang namanya komunikasi. Antara tim data saintis itu, tim bisnis gitu. Jadi komunikasi dalam artian benar-benar kita ingin solve problem bareng-bareng gitu loh. Untuk mengenerate value buat company gitu sih. Iya. Jadi bisa dari dua arah inovasi. Jadi kalau tim bisnis punya ide, saya mau bikin service baru nih. Sepertanya kayak gini. Nah, menurut kalian tim data saintis? Mungkin kan nih dibikin kayak gini. Oh, kayaknya bisa deh. Nah, oke. Baiknya kita bikin proyek ini. Karena ini impact-nya bisa meningkatkan transaksi. Diprediksi bisa meningkatkan transaksi dari X ke Y gitu misalkan. Ini kayaknya kalau proyek itu bisa meningkatkan user engagement kita 10 persen deh kayak gitu. Oh, kayaknya menarik. Oke, yaudah. Atau juga kalau dari tim data sendiri inovasinya gitu loh. Kayak kolaborasi si alokasi sistem itu tadi itu kolaborasi antara bisnis dengan data saintis. Kayaknya kalau data saintis, kayaknya kita perlu bikin lebih smart sistem deh. Ya, kayaknya kita perlu cari algoritma yang bisa mendeteksi mana sih yang probabilitasnya paling tinggi untuk komplit support. Jadi ada kolaborasinya sehingga bisa jadi sistem inovasi yang baru itu tadi. Gitu sih. Iya. Jadi gitu sih. Dua arah inovasinya, membentuk inovasi. Baik tim data dengan tim bisnisnya gitu sih. Terima kasih, Pak. Yoi. Silahkan lanjut, Tio ya. Tio Padalan, silahkan. Ya, perkenalkan, Pak Dita, saya Tio. Saya mau bertanya. Tadi ada beberapa yang saya baca slide-nya itu tentang machine learning, data science, dan ada beberapa itu. Dan kami kan ini esatotek elektro, yang dimana peminatannya itu ada menjurus ke machine learning, namun saya juga belum kurang paham tentang ke data science. Apakah ini ada hubungannya, atau memang ini sangat berhubungan, apakah saya bisa juga lari ke data science tersebut? Terima kasih. Oke, jadi machine learning itu sebenarnya tools ya, tools dalam data science gitu. Jadi kalau data science sebenarnya area yang sangat besar. Sekali lagi, data science itu kan bagaimana cara kita bisa memberikan value ke bisnis dengan data gitu kan. Machine learning itu tadi adalah toolsnya, salah satu toolsnya gitu. Jadi toolsnya ada banyak dari, ya, salah satu machine learning, data visualization, dan seterusnya gitu. Jadi machine learning sebenarnya toolsnya. Kalau kita belajar data science, pasti belajar machine learning sih. Jadi gitu sih. Nah, memang data science ini sih cukup kompleks karena gabungan dari berbagai macam ilmu gitu. Jadi dari ilmu machine learning, tadi kalau saya katakan ada ilmu software engineering-nya juga, terus ada ilmu business equipment-nya juga. Jadi ini nggak jarang juga, saya sebagai data scientist harus bisa bikin slide yang mudah dicerna, yang mudah dibicarakan oleh para pelaku bisnis gitu. Dan saya ini belajar banyak dari teman-teman yang biasanya ex-business consultant gitu. Karena mereka punya prinsip tersendiri untuk bagaimana problem solving. Jadi makanya buku yang tadi sempat saya sebutkan, Piramid Principle ini salah satu buku pegangan, bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan orang bisnis. Itu juga harus dikuasai oleh data scientist kayak gitu. Jadi machine learning, software engineering, dan itu tadi. Communication, bisnis atau communication gitu sih. Gitu. Oke, terjawab ya Pio ya? Oh ini ada di chat nih? Iya, ada yang bertanya di chat. Permisi Kak, saya Ramadhan Hirmawan mau tanya tentang kebocoran data BPJS. Apakah di Indonesia untuk mendapatkan data pribadi sangat mudah? Saya maaf kalau agak menyimpang sedikit, tetapi masih berhubungan dengan data. Wah, ini sangat menarik deh. Sebenarnya saya ingin tertarik untuk jawabnya, cuma sepertinya saya tidak kurang cukup berkomentang untuk menjawab. Karena ini bidangnya ini sih, security gitu sih. Tapi agak berhubungan juga kan Kak? Lagi di data fraud kan sekarang ya? Iya, mungkin berhubungan. Tapi di luar ini sih. Ini berhubungan di luar ekspertis dan di luar tanggung jawab tim saya sih. Untuk gitu sih. Saya gak bisa berkomentar di sini, maaf ya. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Kalau belum ada mungkin saya mau nanya sedikit Kak. Tadi kan sempat dibahas bahwa data sains itu adalah gabungan gitu ya. antara tekniknya iya, yang mana mission learning banyak berperan gitu. Lalu untuk mendukung bisnis gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada satu job juga gitu yang berhubungan dengan data scientist itu biasanya adalah business intelligence. Apa sih sebenarnya bedanya data scientist dengan business intelligence? Karena kalau secara nalar kan berarti business intelligence kan berarti agak mirip ya dengan data sains gitu. Iya, jadi ini kayaknya hal yang saya masukkan dalam slide ini sih ya. Jadi business intelligence memang ini bagian dari data sains sih sebenarnya. Kalau dari ini ya, job role-nya, job desk-nya gitu. Jadi kalau data analytics itu sendiri sebenarnya kan role-nya terbagi tiga ya. Kalau dari tingkat kompleksitasnya. Yang paling pertama itu descriptive analytics. Yang kedua itu predictive analytics. Terus yang ketiga ini prescriptive analytics. Jadi dari yang paling pertama yang ketiga tadi, yang ketiga ini sebenarnya yang paling kompleks gitu. Yang pertama paling less kompleks gitu. Nah, jadi kayak misalkan yang pertama descriptive analytics itu kan menggambarkan keadaan data kita sekarang. Dan itulah pekerjaan biasanya yang dilakukan oleh tim business intelligence. Jadi bagaimana cara mereka bisa menarik insight dengan data yang ada sekarang untuk memberikan keputusan bisnis dengan cepat. Nah, yang berikutnya, yang dikerja oleh para data scientist itu adalah yang dua hal tadi. Yang predictive analytics dan prescriptive analytics. Predictive ini kita udah mulai memprediksi suatu kondisi di masa depan dengan menggunakan data masa lalu gitu. Dan yang terakhir, yang prescriptive ini kita bikin recommendation system. Di mana baru bisa dilakukan hanya dan jika hanya kalau data itu sudah sangat besar gitu. Baru kita bisa bikin prescriptive analytics ini. Dan biasanya kita bagi tugas data scientist ini yang kita kerjakan yang predictive dan prescriptive dan business intelligence mengerjakan descriptive analytics tadi. Biasanya bedanya di situ sih. Tapi tetap pakai tekniknya sama ya, Pak? Atau apakah dia hanya melihat insight data dalam artian hanya merekap saja data yang ada gitu? Beda sih. Kalau business intelligence biasanya nggak banyak ini, nggak banyak menggunakan machine learning atau tidak banyak mengimplementasikan ke dalam software yang kompleks gitu. Jadi kalau data scientist, kita harus bisa... Ini seenggak ya, kalau di Gojek ya. Saya nggak tahu kalau di company lain. Kalau di Gojek, seenggaknya kita harus bisa mengimplementasikan hasil data science tadi ke dalam backend system gitu. Jadi kita harus bisa fasif juga kayak dalam bahasa Python atau bahasa Goleng gitu. Jadi kalau beberapa yang misalkan real-time system kayak misalkan real-time system seperti Allocacy itu tadi, nah itu diterapkannya beda dengan... Itu kan butuh ini ya, butuh optimisasi tinggi supaya latensinya kecil gitu. Supaya kita bisa mendeliver result dengan hitungan millisecond. Dan itu banyak-banyak banget kompleksitas software yang di belakangnya gitu. Kita harus menjalankan parallel computing, kita harus menjalankan dalam distributed system, kita harus bisa menggunakan bahasa program yang paling efisien seperti pakai Goleng gitu. Kita nggak bisa pakai Python. Mungkin kita harus memanfaatkan bahasa program yang lebih efisien daripada hanya segera menggunakan Python gitu. Kalau misalkan kita mengimplementasikan suatu yang batching mungkin cukup dengan Python, tapi kalau dengan sistem endokompleks tadi, kita harus menerapkan prinsip-prinsip yang lain kayak gitu sih. Jadi itu kalau data science, kita udah harus banyak menerapkan prinsip-prinsip seperti itu tadi sih. Jadi kalau bisnis intelijen, banyak kita menginerate, kita bikin dashboard, kita menginerate report, banyak juga memastikan kalau semua datanya itu terstruktur, efisien, itu juga sih gitu. Berarti ya memang kalau kita ngomong ke teknikan, berarti lebih ke arah data science ya berarti ya. Oke. Lalu ada pertanyaan juga ini, Kak, di chat selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hamzah, ingin menanyakan prihal, bagaimana cara menghadapi persaingan pekerjaan bagi data scientist junior atau fresh gateway dengan para data scientist senior? Apakah Pak Dita memiliki tips dan trik khusus untuk menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Sebenarnya masalah junior-senior ini hanya masalah, sebenarnya ini yang juga saya sering bicarakan ke para leader saya, pada dasarnya kita setuju junior dan senior itu sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi kita nggak peduli title dia, mau di kamar sebelumnya, mau senior apa mau junior. Kalau misalnya seandainya kita berikan task, kita berikan task, dia bisa pass the test, dia bisa pass the test, atau nggak dia punya portfolio yang bagus, yaudah. Kita berikan title sewajarnya gitu. Jadi untuk bisa menghadapi persaingan, yang paling penting itu portfolio sebenarnya. gitu. Jadi yang paling bisa mendistinguis, jadi kalau dari semua sumber-sumber yang saya katakan, tadi kan ada online learning, ada segala macam. Jadi gimana caranya, pikirkan gimana caranya supaya CV kalian itu benar-benar ini, benar-benar bisa lebih berkilau dibandingkan CV yang lain. Kebayang nggak? Jadi kalau misalkan katakanlah ada seribu aplikan, di mana seribu aplikan ini, 900-nya isinya, isi CV-nya kebanyakan tentang ini, mungkin isinya biasa-biasa aja, pengalaman organisasi, segala macam. Tapi kebetulan ada satu yang sangat stand out, isinya itu banyak portfolio data science. Oh, saya udah bikin portfolio, bikin proyek ini, katakanlah dari yang mulai dari yang paling sederhana, mendeteksi, bikin regression problem, deteksi ini, oh, udah pernah main kegel ini, ini notebook-nya. Saya udah sempat posting di kegel, bikin notebook, ini link-nya ke sini. Dan itu, bikinnya itu lah yang bikin stand out. Jadi jawaban singkat saya adalah portfolio. Dibandingkan teman-teman lain yang mungkin portfolio nggak sebanyak itu ya. Ini tadi nambahin data cam juga bisa ya, Pak Dikta ya, data cam. Data cam, data cam kebetulan saya pernah mencoba ya. Jujur saya kurang merekomendasikan sih kalau data cam. Kalau saya personal. Karena data cam yang saya alami, kita sangat dibantu dengan ini, kita diajarin copy-paste kodingan. Itu sih yang paling saya rasakan. Kita diajarin untuk copy-paste kodingan, tapi kita nggak ngerti di belakang itu ngapain. Itu sebenarnya paling berbahaya sih. Paling berbahaya untuk seorang data saintis. Karena nggak ngerti konsep awalnya seperti apa. Kita nggak ngerti konsepnya ngapain, ini regression ngapain, ini hyperparameter variable ini ngapain. Cuma dikasih contoh nih kodingannya gini, dah copy-paste silahkan. Itu bahaya sih. Sama aja kayak misalkan kita belajar buat ujian, kita menghafal rumus, menghafal ini, tapi begitu soalnya diubah dikit, kita udah nggak ngerti cara nge-solve gimana. Dan gitu sih. Oke, ada lagi nih, Kak, pertanyaan. Permisi saya Nur Rahman. Apakah dengan merger Tokopedia, dengan Gojek, oh jadi go-to ya. Apakah ada masalah yang terjadi di Big Data-nya sendiri? Apakah terjadi resiko kebocoran data juga? Ataukah ada yang saling? Sekarang saya belum ada ya. Sekarang saya belum ada ya. Saya juga, jadi kan ini masih baru banget. Kita masih banyak reorganisasi, masih banyak restructuring gitu. Jadi, belum banyak hal sih yang bisa diungkapkan gitu sih sebenarnya. Oke. Oke. Izin, Kak, saya Hendrianto ingin bertanya, seberapa penting data science dalam sebuah perusahaan atau bisnis? Misal diperingkatkan, diperingkat berapakah peran data science ini? Peran data science tergantung dari perusahaan ya? Nggak bisa dipukul rata sih. Kalau perusahaan sudah menerapkan data, dan itu sangat krusial, bisa jadi sangat penting. Kayak misalkan alokasi yang Gojek itu tadi, itu saya bisa katakan itu meningkatkan probabilitas orderan, probabilitas completion orderan, atau menurunkan cancellation rate, itu sangat signifikan. Jadi, bisa dikatakan Gojek nggak akan jadi kayak Gojek sekarang, kalau nggak ada data science-nya. Kalau kita menerapkannya telat, mungkin saya katakan telat setahun, telat dua tahun, mungkin kita belum bisa kayak sekarang sih. Tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya oil dan gas, mungkin akan lebih fokusnya kayak mana. Beda-beda. Oke. Ada lagi nih, Kak, perkenalkan saya, Parit Anwar. Saya ingin bertanya, pihak data science. Semakin berkembangnya data science, maka semakin banyak perangkat yang digunakan, yang artinya banyak sekali kebutuhan energi yang akan digunakan. Dan di Indonesia masih menggunakan RNGG fosil. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kakak terhadap emisi gas buang dengan perkembangan data science? Waduh. Jauh ya? Di luar bidang saya sih. Iya. Emisi gas buang, saya tidak berkompeten untuk ngomongin hal ini sih. Iya. Dan mungkin efeknya tidak terlalu langsung, karena biasanya juga Gojek pasti beli server, nyewa server mungkin ya, atau punya server sendiri, Kak. Tapi Gojek sendiri, kita baru meluncurkan sustainability report, jadi kita memang mentargetkan untuk zero emission dari segala produk kita. Gitu sih. Mungkin salah satu upayanya gitu, ya tadi ya, Kak, supaya tidak terlalu jauh, sehingga emisi gas buangnya bisa lebih kecil gitu ya. Salah satunya, kita juga baru ini kerjasama dengan salah satu startup namanya Jejak.in. Itu tuh menghitung karbon emisi, emisi karbon yang dikeluarkan oleh setiap kendaraan goret gitu sih. Jadi dengan itu, bagaimana cara kita bisa apa sih? Bagaimana cara kita bisa membayar balik kepada bumi kita ini, yaitu dengan ini, dengan kita ikut kontribusi dengan penanaman pohon. Jadi katakanlah, oke, satu pohon ini bisa berkontribusi menggunakan emisi sekian. Emisi sekian kok diterjemahkan, berarti sekian kilometer orderan goret gitu misalnya. Gitu sih. itu cukup menarik sih. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, sudah jam 2. Sudah hampir jam 2. Mungkin kita tutup saja. Terima kasih Kak Dita atas kehadirannya hari ini dan berminat untuk sharing dengan kita semua di sini. Banyak insight yang menarik ya. Tadi juga banyak rekomendasi baik software maupun buku-buku pengembangan gitu ya. Kalau tidak berkeberatan, mangga nanti slide-nya bisa di-share ya, Kak. Ya, boleh. Oke. Siap. Baik. Terima kasih. Saya tutup SG hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.